Sebelumnya, Wakil Ketua Umum yang juga salah satu kandidat Ketua Umum Kadit, Andi Diyabakri, menyebutkan dirinya menyerahkan pelaksanaan MUNAS kepada Panitia Penyelenggara. Dirinya meyakini Panitia Penyelenggara mengambil keputusan terbaik. Saya serahkan semuanya kepada SCOC. Kami tentunya mempercayakan apa yang terbaik. Kebetulan kami salah satu kandidat atau pengantin, jadi kami ikut saja yang terbaik. Belum tahu, karena kan masih bisa ada berbagai macam kemungkinan, bisa ditunda, bisa juga ganti tempat. Tapi tentu kami hanya menyampaikan bahwa teman-teman di Bali sudah sangat siap, dan juga bahkan UMKM-nya pun juga telah mengantisipasi ini semua, mengingat selama bisa dibilang dua tahun ekonomi di sana sangat rendah. Jadi disampaikan bahwa ekonominya minus 9% atau 11% kalau nggak salah.